Intro Jumpa lagi dengan kami di History Technology Kami akan menyajikan edukasi Kami juga menyajikan religion Sejarah Industri Music Movie Drama Berita Komedi Prank Game Gossip Dan seputar kita Jumpa lagi dengan kami di History Technology Kali ini kita akan belajar bersama-sama Tentang History Technology Baik itu tentang sejarah musik dan lain sebagainya Nah kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang History Technology Kemajuan yang terjadi pada saat ini tidak dilepas dari adanya penemuan hebat yang terdahulu Sebelum Sebelum Anda Menonton Menyimak video ini Saya sarankan untuk Tekan tombol lonceng subscribe Dan berikan komentarnya Untuk mendukung Kami Penemu Adalah orang-orang yang berhasil menemukan sesuatu yang Bermanfaat Yang dapat digunakan Untuk perkembangan kehidupan manusia Banyak sekali Inventor Dan ilmuwan di dunia yang berhasil menemukan Sesuatu yang bermanfaat Berikut ini adalah 5 penemu di dunia beserta penemuannya Yang pertama Penemu komputer Anda pasti tahu Siapa penemu komputer Nah penemu komputer adalah Charles Babitz Komputer modern dan jejaring internet sel dari sekian banyak temuan sebelumnya Mesin hitung mekanik Pemprograman Transistor Jip Piranti lunak Antarmuka grafis Dan macam-macam lagi Charles Babitz merupakan ilmuwan yang tercatat sebagai penemu komputer pertama Yang banyak memberikan karyanya pada kehidupan manusia Ia juga dikenal dengan julukan Bapak Komputer Bahkan Charles Babitz Foundation Memakai namanya untuk menghargai konstribusinya terhadap dunia komputer Charles Babitz lahir di daerah yang sekarang dikenal dengan nama South Park London Inggris Pada tanggal 26 Desember 1791 Babitz memang memiliki kelebihan dalam bidang matematika yang sangat menonjol Tahun Tahun 1821 sampai dengan 1832 Babitz menciptakan berbagai mesin hingga akhirnya mampu menyelesaikan Tidak hanya satu jenis Tidak hanya satu jenis Namun berbagai jenis Aritmatika Aritmatika Namun sebelum bertemu dengan ada kompes di Lovelace Anak dari Lord Braylon Karya Babitz tidak terkenal Tahun 1828 sampai dengan 1839 Babitz mendapatkan gelar Gelar Kelukasian Chair of Mathematics Gelar Profesor Matematika Paling bergensi di dunia Dari Universitas Cambridge Selain mesin hitung Babitz juga menciptakan System Postmodern di Inggris Menyusun tabel Asuransi pertama yang dapat diandalkan Menemukan lokomotif Toll Cattle Dan beberapa lainnya Komputer yang ditemukan oleh Babitz Menjadi sumbangan paling bermanfaat bagi umat manusia Dan temuannya terus dikembangkan Terutama penemuan komputer modern yang dibuat oleh Alan Turing Saat ini komputer menjadi alat penunjang dalam kehidupan manusia Dan bentuknya pun semakin modern dan semakin canggih Dari personal komputer laptop hingga super komputer Penemu yang kedua Adalah penemu baterai Mungkin kita mendengar baterai Kata baterai seperti biasa Tahukah anda Siapa penemunya Penemu baterai adalah Alessandro Vulta Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Vulta Atau Alessandro Vulta Tercatat sebagai penemu baterai pertama kali Vulta yang lahir di Tomo Italia Pada tanggal 18 Februari 1745 Vulta merupakan seorang fisikawan Dan pertama kali dikenal karena Mengembangkan baterai pada tahun 1800 Dan atas temuan ini Satuan Beda potensial listrik dinamakan Pol Pada tahun 1776 sampai dengan 1777 Vulta menemukan metana dengan mengumpulkan gas di rawa rawa serta melakukan percobaan pembakaran metana Oleh persikan listrik di dalam wadah terbukum Pada tahun 1800 Baterai yang dibuat oleh Vulta dikreditkan sebagai sel elektrokimia pertama Vulta pensiun di tahun 1819 dan meninggal pada Maret 5 1827 Vulta dimakamkan di Kamnagu Vulta Sebuah museum di Komu Gul'dan gedung voltian Telah dibangun untuk menghormati Vulta dan didalamnya terdapat beberapa peralatan asli yang ia digunakan Ia gunakan untuk melakukan percobaan Sekarang baterai bisa kita temui dan memilih manfaat bagi kehidupan sehari-hari Penemuan baterai sangat berguna dan mempengaruhi perkembangan teknologi Tidak terbayang jika segala perangkat yang membutuhkan listrik harus tersambung dengan kabel Mungkin Ruit Dan agak susah Jika kita bawa kemana-mana dengan kabel Penemuan yang ketiga Yaitu penemu handphone Kita tidak kebayang mungkin Jika handphone adalah Ditemukan Orang Martin Cooper Itulah Seorang inventor handphone pertama Tidak menyangka bahwa telepon seluler Bisa sekecil sekarang ini Hingga bisa dibawa kemana-mana Sesuai dengan tuntutan zaman nirkabel Seperti ini Martin Merti Cooper Dilahirkan pada tanggal 26 Desember 1928 Di Cicago Illinois Amerika Serikat Ia merupakan pemimpin tim insinyur dari Motorola Yang mengembangkan perangkat genggam ponsel Yang berbeda dari telepon mobil Carpon CEO dan pendiri arricom Sebuah perasaan yang bekerja dalam penelitian Teknologi smart antena dan mengembangkan jaringan nirkabel Dan merupakan direktur penelitian dan pengembangan Motorola Pada tahun 1954 Cooper bekerja di Motorola dan berperan penting dalam menghubungkan informasi yang tak terbatas ke antar kota Cooper dan para insinyur yang bekerja untuknya Mempatankan penemuan radio telepon sistem Kemudian disetujui pada September 1975 Atas nama mereka Cooper dianggap sebagai inventor pertama telepon genggam seluler Pertama dan orang pertama yang melakukan panggilan dengan prototype ponsel genggam seluler Tersebut pada tanggal 3 April 1973 Telepon seluler Pertama kali dengan berat 2 kg Ia bawa Dan ia gunakan Kejadian yang bersejarah tersebut disaksikan di muka umum di depan wartawan dan orang-orang yang lewat di jalan kota New York Panggilan pertama ditunjukkan kepada Dr. Joel Angel Kepala riset Di Bell Labs Kalimat pertama yang diucapkan adalah Joel, I'm calling you from a real cellular phone Telepon A portable handle telepon Itulah yang diucapkan pertama kali oleh Martin Marty Cooper Penemuan yang keempat Ternyata Email ini juga ditemukan orang Jadi email ini Pemirsa Tidak langsung ada email tetapi ada penemunya Siapa penemunya? Dia lah Raymond Samuel Tomlinson atau Ray Tomlinson Dilahirkan Pada tahun 1941 Di Amsterdam New York Amerika Serikat Pada tahun 1067 Ray Tomlinson bergabung dengan perusahaan teknologi bernama Paul Braneck Dan Newman Yang sekarang dikenal dengan nama BBN Teknologis Dan diminta untuk mengubah sebuah program SND MSG Yang mengirim pesan Ke pengguna lain Dari komputer time sharing Untuk dapat Dijalankan pada Tenex Dia menambahkan kode yang diambil dari CPINet Ke SND MSG Send Message Sehingga Pesan dapat dikirim ke pengguna pada komputer lain Inilah yang menjadi cikal bakal pada Munculnya email atau electronic mail Ramon 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 Menemukan email atau electronic mail Berbasis internet Akhir tahun 1971 Di ARPANET Email memiliki kemampuan Untuk mengirim pesan sederhana kepada orang lain Melalui jaringan Email pertama yang dikirimkan oleh Ramon Tom Linson Di antara Dua komputer yang benar-benar duduk di samping satu sama lain Dan pesannya adalah QWERTY U IOP Ren Tom Linson Meninggal pada tanggal 7 Maret 2016 Penemu yang kelima yang tak kalah menghebohkan dunia Dia dari Indonesia Siapa dia? Dia adalah Cok Orda Sukawati Lahir di Ubud, Bali Tanggal 3 Mei 1931 Insinyur Cok Orda Raka Sukawati Adalah penemu sistem jalan layang Ia merupakan seorang insinyur Indonesia yang menemukan konstruksi sosrobau yang memudahkan pembangunan jalan layang tanpa mengganggu arus lalu lintas Pada saat pembangunan Yang melatar belakang beliau untuk membangun sistem ini Karena pada tahun 1980-an 1980-an Jakarta sudah mengalami kendala kemancatan lalu lintas Banyak Membangun jalan layang Sebagai salah satu solusi meningkatkan infrastruktur lalu lintas Pompa hidrolis Bisa dipakai untuk mengangkat benda berat Dan bila bertumpu pada permukaan yang licin Benda tersebut mudah digeser menjadi inspirasi beliau Cok Orda menyempurnakan temuannya dengan memperhatikan posisi dongkrak ditentukan persis di titik berat lengan beton di atas Uji coba langsung di lapangan dilakukan pada tanggal 27 Juli 1988 pukul 10 malam Dan pada Pemasangan ke-85 awal November 1989 Presiden Soeharto ikut menyaksikan dan memberi nama teknologi insosrobau yang diambil dari nama tokoh cerita Sisipan Mahabharata Sejak itu landasan putar bebas jambatan Atau jambatan layang Sebuah landasan putar untuk lengan beton Dikenal sebagai teknologi sosrobau Nah itulah ulasan mengenai 5 penemu dan penemuanya sebagai menambah pengetahuan kita ya Dan ingat untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih